Intro Halo nama gua Joshua Nama aku May Gua Noval Saya Asri Nama saya Amar Oi nama saya Claudia Nama gua Farizal Saya Siwi Nama saya Rahmat Seberapa penting sebenernya ga penting penting amat sih Tapi iya sesekali bolehlah Penting Sangat penting sih Karena itu bentuk ekspresi kita untuk seseorang Ga terlalu penting sih Yang penting lu Ya lu dengan lu udah sayang Itu menurut gua udah cukup sih Bener gua penting sih Soalnya kalo misalnya ga nunjukin Orangnya gimana tau juga ya Yang jelas giving gifts ya Pulang dengan tangan kosong itu Sesuatu yang buat saya pribadi kurang baik Bawalah sesuatu walaupun itu kecil Ke rumah sebagai apresiasi kita Di rumah yang sudah menunggu Kita yang sudah kerja di luar Quality time Kayaknya lebih butuh waktu yang sama Daripada cuma sekedar omongan atau action sih Aku sih lebih ke gifts ya Contohnya waktu Biasanya kalo misalnya aku Mau ngejar Cewe yang aku suka Ya pasti aku kasih hadiah dulu Nah ini Aku sebenernya tipenya yang act of service Kalo menurut gua gua nggak Sebenernya Nggak sih Nggak Aku lebih Aku merupakan orang yang Straight forward Agak strict Jadi nggak begitu Romantis Mungkin nggak terlalu ya Tapi gua menunjukkan romantis gua itu Dengan caranya gua sendiri Paling kirimlah dia Makan bersama Yang jelas Membagi waktu lah Untuk orang tersayang Kalo gua sih Jadi gua rela Rela jauh-jauh lah Cuma mau beli makanan doang Terus ngasih ke diri Ngasih korang yang kita sayang Yang paling romantis mungkin Ketika saya Bila-bilain pulang ke Jakarta Waktu masih pacaran Langsung main ke rumah mertua Langsung nunjukin keseriusan Bahwa Hubungan ini Akan dilanjutkan Untuk tingkat yang serius Bukan cuma main-main Bantuin dia tugas Atau misalnya kasih Kasih small gift gitu sih Waktu itu aku Lagi butuh tumbler Terus ternyata tiba-tiba Langsung dibeliin tumbler Sama Ya Gebetan dulu Yang paling romantis Waktu itu lagi hamil Dan In some circumstances I have a problem In my Previous office Dan Waktu itu Suami aku Denger aku Telepon Nangis-nangis Then After office hour He suddenly came Up show In my office Just to pick me up Having a dinner Unexpected Just because of I crying all day long Kayaknya ini gak romantis juga sih Tapi aku Merasakan bahwa Orang yang Bisa duduk Sama aku Dan ngobrol Menghabiskan waktu mereka Meluangkan waktu mereka Buat ngobrol Bertukar cerita Sama aku tuh Rupakan hal romantis Kasih surprise Waktu lagi ulang tahun Dia nanyain kabar Udah dimana gitu Udah nyampe rumah belum Atau Udah minum Har putih Atau udah Makan belum itu Menurut gue sih udah romantis Komunikasi Komunikasi dan juga Pemahaman ya Satu sama lain Saling 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 memahami Dan menerima Satu sama lain Komunikasi dan percaya Namanya hubungan Harus percaya Satu sama lain Dan yang jelas Komunikasi sih Karena komunikasi Kalau kita intens komunikasi Kita Gak akan berfikiran Yang lain-lain aja Kepercayaan Semua hal harus didasarkan Kepercayaan sih menurut gue Kalau misalkan Orang itu udah gak saling percaya Kenapa harus Masih saling berhubungan Ekspresi bahwa Kita sayang dengan dia Dan dia sayang dengan kita Itu mengafirmasi Bahwa hubungan ini Akan langgeng terus Dan itu akan jadi pelumas Buat hubungan yang jangka panjang